Good morning everyone Hari ini kita akan menjelaskan mengenai Ya, benda-benda di kantor Atau things in the office Ini untuk mengetahui seberapa jauh kita mengenal benda-benda di kantor Ya, sebelum lanjut ke video berikutnya Jangan lupa Subscribe Rizman Tanjong Ini disini Rizman Tanjong Ada logo R warna merah Ya, seperti ini subscribe-nya Jadi itu ada tanda lonceng atau bell Itu untuk notifikasi Apabila kami membuat video baru akan dikirimkan kepada Anda Ya, berikutnya ini simulasi Bagaimana cara mensubscribe channel Rizman Tanjong di Youtube Di search Youtube ketik Rizman Tanjong seperti ini ketik enter Ya, kemudian menemukan ada R logo R warna merah Nah, disini ada sebelah kanannya Ada tombol subscribe Ya, klik di subscribe itu Setelah itu mungkin muncul notifikasi ya Atau tanda bell atau lonceng untuk notifikasi Ya, seperti itu cara mensubscribe-subscribe Atau bisa saja bisa juga di video Klik salah satu video Klik salah satu video Kemudian nanti juga muncul seperti ini Ada tombol subscribe-nya Ya, seperti itu ya Tinggal subscribe Di channel Rizman Tanjong Ya, silakan di subscribe At follow channel media sosial saya Di Youtube Rizman Tanjong Di Facebook Yurizman Spasis Femi Di Instagram Yurizman Underscore Belitong Di Twitter Yurizman Spasi Yunus Atau At Yuriskop Ya, kita langsung ke materinya Yaitu Pengenalan Things in the office Nama-nama benda di kantor Ya, ini apa? Sudah tahu ya Computer Bahasa Inggrisnya Computer Computer Berikutnya Ini adalah Scanner Scanner Bahasa Inggrisnya Skyner Skyner Ini adalah Mesin cetak Bahasa Inggrisnya Printer Printer Kadang kita juga menyebut Langsung ya Printer ini Dalam bahasa Indonesia Berikutnya Ini adalah Ya, apa ini? Mesin fotokopi Ya Bahasa Inggrisnya Copy machine Copy machine Ya, ini adalah Proyektor ya Proyektor Proyektor Bahasa Inggrisnya Projector 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 Berikutnya ini adalah Mesin hitung Ya Mesin hitung Dikasir biasanya Bahasa Inggrisnya Case register Case register Sebelum Selure Berikutnya Ini adalah Telepon Seluler Kalau di kantor juga perlu Telepon Seluler Bahasa Inggrisnya Phone cell Phone cell Ini apa? Lemari asib Lemari asib Bahasa Inggrisnya Filing cabinet Filing cabinet Ini adalah Berangkas Berangkas Safe Safe Ini adalah Tas kantor Tas kantor Masa inggrisnya Brief cash Brief cash Berikutnya ini adalah CD Atau piringan kaset Masa inggrisnya Compact disc Compact disc Biasa ada sikat CD juga ya Compact disc Berikutnya ini adalah Stempel Stempel bahasa inggrisnya Stime Berikutnya ini adalah gambar Ampok Bahasa inggrisnya Envelope Envelope Ini apa Alat pemanggil ya Biasa di kantor Atasan Pemanggil bawahan Pake ini Namanya Call bell Call bell Berikutnya ini adalah Ya maksudnya Tinta duluan Tinta ya Bahasa inggrisnya Ink Ink Berikutnya ini ada pelubang kertas ya Pelubang kertas Bahasa inggrisnya Hull punch Hull punch Hull punch Berikutnya ini adalah koper besi ya Koper besi Bahasa inggrisnya Food locker Food locker Ya Berikutnya ini adalah tip ek ya Kalau betul nyebutnya tip ek Bahasa inggrisnya Correction pen Correction pen Berikutnya ini adalah Lakban Bahasa inggrisnya Sealing tape Sealing tape Berikutnya ini adalah Kardus Bahasa inggrisnya Sturek box Sturek box Berikutnya ini adalah Isolative Bahasa inggrisnya Adhesive tape Adhesive tape Berikutnya ini adalah Daptar absin Bahasa inggrisnya Attendance Attendance Berikutnya ini adalah Calendar Kalender Bahasa inggrisnya Kalender Kalender Ini apa Paku payung Bahasa inggrisnya Thumbtack Thumbtack Berikutnya ini adalah Papan pengumuman di kantor Bahasa inggrisnya Bulletin board Bulletin board Berikutnya ini adalah Penghancur kertas Penghancur kertas Bahasa inggrisnya Paper shredder Paper shredder Saya pikir itu semua Mengenai My theory Things in the office Nama-nama benda di kantor Thank you very much for watching my video I hope you like it Don't forget to click subscribe Like, comment, and share this video channel See you again on my next video Goodbye